Meski ekonomi di Kabupaten Jumber sedang lesu di sejumlah sektor, namun semangat warga untuk berkurban justru semakin tumbuh. Di perubahan Bumbi Mangli Permain Jumber RT3, 4, dan 5, jumlah hewan kurban yang disedekahkan oleh warga sempat semakin bertambah secara signifikan setiap tahun. Pada momen idul kurban 1439 Hijriya ini, terdapat 16 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Padahal tahun sebelumnya, hanya terdapat 3 ekor sapi dan 8 ekor kambing saja. Data peningkatan jumlah hewan kurban tersebut diakui oleh takmir dan yayasan Raudatul Jandah tempat yang setiap tahun menjadi pelaksana penyembelihan dan distribusi kurban. Ini kita memperingati dalam rangka di kurban 1439 Hijriya. Kami dari perumahan Bumbi Mangli Permain, khususnya warga RT3, 4, dan 5, yayasannya Raudatul Jandah. Alhamdulillah kami sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Ini tahun kerabat itu sudah banyak. Dan alhamdulillah, tiap tahun ada peningkatan ini. Peningkatan, Pak. Sebelumnya berapa, Pak? Tahun kemarin itu 3 ekor sapi, terus 8 kambing, dan sekarang 4 ekor sapi, 16 kambing. Secara sosial kegiatan kurban yang usahakan sudah menjadi tradisi rutin ini tentu sangatlah positif. Karena selain mempererat rasa persaudaraan melalui pemotongan daging kurban secara gotong royong, pembagian atau distribusi daging kurban kepada warga sekitar, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi seperti janda, anak yatim piatu, paham do'apa, juga bermanfaat untuk pemberataan ekonomi dan pemberataan gizi. Dari Jumber, Tim Liputan Jumber 1 TV melaporkan.